Sifat Al-Iqtisad Sekarang kita berpindah pada Pembahasan yang berikutnya Yaitu sifat mandi Yang pertama dia Berniat Kemudian dia berbaca Bismillah Kemudian dia Menyiram semua Anggota badannya dengan air Kemudian memasukkan air Pada Bagian anggota tubuh Yang disitu terdapat rambut Baik itu yang Rambutnya lebat atau rambutnya Tidak lebat Disertai dengan apa Mad madu dan istinsak Yaitu memasukkan air ke dalam mulut Dan memasukkan air ke dalam hidung Dan ini Dinamakan Iktisal yang Sudah mencukupkan Dia berniat Kemudian membaca Bismillah Kemudian dia menyiram Anggota tubuhnya Semuanya dengan air Dan air itu Harus sampai Kepada Pangkal semua Rambutnya Disertai dengan Mad madu dan istinsak Meni'idli hadis sifat yang mencukupkan dan yang kedua adalah sifat yang lebih sempurna yang pertama berniat yang pertama dia berniat apa dia katakan kalau dia berniat tidak dikatakan niat di dalam hati jadi niat di dalam hati mengucapkannya adalah perkara bida'ah yang kedua baca bismillah kemudian kedua membaca bismillah yang ketiga menyiramkan air ke seluruh anggota badan menyiram seluruh anggota badan kemudian anggota badan yang memiliki rambut baik yang lebat maupun yang tidak lebat itu harus disiram dengan air sampai di pangkalnya disertai dengan memasukkan air ke dalam mulut dan memasukkan air ke dalam hidung dan ini adalah mandi besar mandi junub yang sudah mencukupkan kemudian yang berikutnya adalah mandi besar yang ini mustahab disunahkan nabi tinggi kedudukannya dan ini yang paling sempurna dan yang paling sempurna dalam mandi itu adalah mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu dia mencuci kemaluannya kemudian dia membaca bismillah kemudian berwudhu kemudian mencuci kedua telapak tangannya dia memasukkan air kemudian mencuci kemudian mencuci kemudian tangan kiri kemudian dia mencuci kepalanya yaitu dia memasukkan air ke dalam pangkal rambutnya disertai dengan kedua telinga kemudian dia mencuci anggota badannya yang bagian kanan kemudian bagian yang kiri kemudian setelah itu dia mencuci kedua kakinya yang kedua kalinya dia mencuci kemaluannya kemudian dia berniat dia membaca bismillah dia mencuci kedua telapak tangannya dia mad madho istintak dan mengeluarkan dari hidungnya kemudian mencuci disertai dengan menyela-nyela jenggot baik yang lebat maupun yang tidak lebat kemudian mencuci tangan kanan kemudian tangan kiri kemudian dia menyeramkan air di kepalanya hingga air itu sampai kepada pangkal ujung rambutnya kemudian disertai dengan apa dengan mencuci dua telinga kemudian menyeramkan air pada bagian tubuh yang kanan kemudian yang kiri kemudian setelah itu dia mencuci kedua kakinya siapa yang bisa mengulangi sifat ini yang pertama mencuci kemaluan kemudian yang berikutnya dia berniat kemudian dia membaca bismillah kemudian mencuci tangannya dia mencuci kedua telapak tangannya kemudian yang ketiga memasukkan air ke dalam mulut dan ke dalam hidung kemudian 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 berniat berniat kemudian berniat kemudian berniat berniat setelah itu mencuci muka dan menyala-nyala jenggot baik yang lebat kemudian mencuci tangan kanan setelah itu tangan kiri kemudian mencuci kepala dan mencuci kepala dan airnya harus sampai kepada pangkar rambut dan disertai dengan mencuci dua telinga kemudian mencuci anggota badan sebelah kanan mencuci anggota badan yang kanan kemudian yang kiri kemudian dia mencuci dua kakinya kita cukupkan sampai disini kata syekhnya dan antum disuruh meruja'ah yang pelajaran yang telah kita pelajari barusan dan insyaallah kita akan kembali pada setelah 15 menit kemudian kalau bisa ditulis sifat wudhu sifat mandi dan sifat tayammam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih